Untuk manajemen, manajemen bayangin senjata di pinjem-pinjem, jadi nggak ada penanggung jawabnya, kita tidak ke pidana, tetapi juga harus ada, harus ada di situ sanksi. Kelalaian prajurit dalam penggunaan senjata menjadi perhatian panglima TNI untuk memberikan sanksi tegas agar manajemen persenjataan dalam sebuah operasi menjadi lebih baik. Kemudian kasus Yonif 203, ini masih proses klip, Pondang Jendrawasi, mungkin ada penjelasan. Iji penjelasan Bapak terkait dengan hasil tim investigasi yang dilakukan oleh TNI untuk terkuat. Dari tim investigasi, sudah bisa menyimpulkan bahwa motif dari penembakannya adalah murni karena kalpaan. Siap? Ya, kita nanti Bapak-bapak ini sudah cukup muncul untuk pasal 359 KWP, dimana karena kalpaan-kalpaannya itu menyebabkan hilanginnya offscore. Oke, nah, untuk manajemen, manajemen bayangin senjata di pinjem-pinjem, jadi nggak ada penanggung jawabnya, kita tidak ke pidana, tetapi juga harus ada. Harus ada di situ sanksi, oke. Kita sejak awal kan senjata berangkat itu ada senjata perorangan. Kalaupun berangkat ada penembak runduk, kan harusnya sudah nggak mungkin semuanya penembak runduk, senjatanya bergiliran dioproper, kan nggak mungkin. Oke, nah inilah awal-awal seperti ini yang menyebabkan orang yang tidak menguasai, ngosongkan senjata, kan dia tidak, bukan pegangannya dari basis. Ini juga harus ada, tapi sama, harus dilaporkan ke saya dulu. Perkara hukum ini menjadi evaluasi secara bersama untuk tegas memberikan sanksi terhadap segala bentuk lalayan dan pelanggaran prosedur yang dilakukan setiap prajurit TNI. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.